Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat untuk kita semua Kali ini kita akan membahas tentang masa penjajahan era Dendles, 1808 hingga 18. Dendles lahir di Belanda 21 Oktober 1762 Merupakan anak seorang hakim kota yang bernama Burkhard Johan Dendles Dendles menempuh studi hukum namun setelah lulus gagal untuk menjadi hakim kota Sehingga Dendles itu menaruh dendam dan ingin memberuntah kepada pemerintah Belanda Yang pada saat itu dibawa Raja Wilhelm V dari dinasti Oranya Belanda Namun akhirnya kalah, kemudian melarikan diri ke Perancis dari hukuman gantung Setelah di Perancis, Dendles bergabung dalam plegiun pasukan asing Perancis Yang loyal kepada Napoleon Gunapar Jadi Dendles itu adalah orang Belanda yang loyal terhadap Perancis Pada saat itu Perancis melakukan revolusi Perancis Yang telah memenggal Raja dan Ratu Perancis Dan ingin mendirikan negara, bukan kerajaan, namun negara republik Jadi Dendles itu sangat anti terhadap Raja Tiga tahun setelah Dendles ke Perancis dan bergabung terhadap pasukan negiun asing Dendles dan pasukan Perancis itu menyerang Belanda Pasukan Belanda itu kewalahan, Raja Wilhelm V melarikan diri ke Inggris Sehingga pada waktu itu Perancis dapat menguasai Belanda Siapa yang memerintah Belanda pada waktu itu? Partai Patriot yang anti Raja berkuasa dan mendirikan pemerintahan Republik Batav atas nama Perancis Jadi kerajaan Belanda itu yang semula menjadi semula sebagai kerajaan yang diripin Raja Diubah menjadi Republik Nah jadi seperti itu Ini adalah lambang dari Republik Batav dan benderanya Kemudian pada tahun 1806 Napoleon mengganti sistem pemerintahan Republik menjadi Raja lagi Siapa yang menjadi Raja Belanda yaitu adiknya Napoleon Bonapart bernama Louis Napoleon Louis Napoleon ini mengutus Dendles untuk mempertahankan Pulau Jawa Supaya tidak dapat direbut oleh militer Inggris Letak Pulau Jawa pada waktu itu sangat dapat dijangkau oleh Inggris Karena sudah menguasai daerah India Sehingga Dendles diangkat menjadi gubernur jenderal India Belanda Pada tahun 1807 Kemudian menuju ke India Belanda dan sampai di Jawa pada 1808 Ini foto dari Louis Napoleon yang mengangkat Dendles sebagai penurur jenderal Mengapa kok Jawa dipertahankan? Pulau Jawa itu merupakan mata air utama bagi kemakmuran India Belanda dan juga negara Induk Belanda Inggris telah berhasil merebut jajahan Belanda lainnya seperti Tanjung Harapan Pulau Mauritius di Afrika Sehingga tugas utama Dendles adalah mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris Karena Jawa itu sangat strategis dan kaya sumber daya alam Yang dapat sebagai gabus Ibaratnya seperti itu gabus tempat mengapungnya negara jajah Negara menjajah Jadi Jawa itu ibarat tempat mengapungnya kemakmuran negara jajah Belanda pada waktu itu Pada bidang militer Dendles menyusun pertahanan militer seperti benteng dan juga menyiapkan tentara Kemudian membangun jalan raya pos hanya menarukan untuk jalur transportasi dan pertahanan Jumlah tentara Dendles di Jawa pada waktu itu 14.605 tentara dari bumi putra Sedangkan tentara Eropa hanya 4.711 Sehingga jumlahnya 19.316 tentara Ini Jumlah tentara bumi putra itu malah lebih banyak Lebih dari 3 kali lipat tentara Eropa Ini adalah gambaran tentara Perancis Dan dibawahnya ini Legion Mangku Negara Ini yang dibentuk oleh Dendles Dapat diamati bahwa seragamnya Ada kemiripan dengan Perancis Jalan raya pos ini yang menjadi perdebatan Sempat menjadi perdebatan di dunia maya Terbentang dari ujung barat di Anyer sekarang di Provinsi Banten Dan ujung timurnya di Panarukan Jawa Timur Namun yang perlu dipahami bahwa Jalan raya pos atau grot pos web ini Bukan merupakan jalan yang benar-benar baru Dari Anyer yaitu pelabuhan di Selat Sunda Hingga Panarukan di ujung timur Ini dibangun selama 2 tahun Yang panjangnya sekitar 1000 km Namun dikembangkan dari Jalan-jalan yang sudah ada Sejak Mataram Islam Dan juga POC Jalan yang sudah ada itu diperlebar Diperkeras Kemudian di sampingnya diberi parit Namun ada juga memang ruas jalan yang baru Jadi jalan raya pos itu merupakan pengembangan sebenarnya Dari jalan era Mataram Islam dan VOC Yang sudah ada dulu di jalur-jalur pantai utara Seperti di daerah ini Tegal, Semarang, Demak Nah ini sudah ada sejak Mataram Islam Dan jelas itu mengembangkannya Dan juga menambah ruas baru Terutama di daerah Jawa bagian Barat Nah seperti ini Ini adalah jalan raya di pesisir pantai utara Jawa Pada era Mataram Islam Tadi di sekitar Regal hingga ke Semarang hingga ke Demak Itu sudah ada Sampai ke daerah Surabaya Jadi pembangunan jalan saya ulangi lagi Itu bukan yang benar-benar baru Namun sebagian besar sudah ada Cirebon hingga Surabaya Sejak Mataram dan VOC itu sudah ada sebenarnya Tujuan pembangunan jalan raya pos ini Dalam bidang pertahanan Yaitu sebagai mobilisasi militer dan informasi Sehingga ketika suatu waktu tentara Inggris menyerang Jawa Itu dapat ditangkis dengan serangan balik dari tentara-tentara Belanda Atau Prancis pada waktu itu Selain untuk pertahanan Jalan raya pos juga berfungsi untuk ekonomi Yaitu untuk memudahkan angkutan hasil pertanian dan perkebunan Ini terutama kopi yang pada waktu itu laku di pasar Eropa Kopi itu sebagai Dagang ekspor Komoditas dagang ekspor yang harganya mahal Dapat untuk memenuhi ke biaya administrasi Maupun biaya militer pada waktu itu Yang kedua adalah dampaknya mempersingkal waktu tempuh yang Dulu Batavia, Surabaya itu sampai 40 hari Dengan jalur laut Sekalipada waktu itu 40 hari menjadi 5 hingga 6 hari Melalui jalan raya pos Ini sangat hemat, sangat efisien Jadi bayangan jalan raya pos itu bukan jalan tol seperti jalur pantura sekarang Bukan Namun ini adalah potret jalan raya pos Masa dendles Kalau orang daerah desa Di sini ya menyebutnya seperti gantangan lah Di sawah-sawah Memang dulu memang belum banyak pemukiman Jalan yang ada itu diperluas Lebarnya hingga 7,5 meter Dibatasi lapisan batu Di pada kedua sisi Dan juga ada selokan Sebagai jalur air Supaya tidak mudah berusaha Nah ini adalah potret jalan raya pos Era dendles Ini sekitar pasuruan Kalau ini adalah jalan raya pos di sekitar Jawa Barat Pada bidang politik Dendles itu melakukan sentralisasi kekuasaan Para raja dan gupati yang sebelumnya itu pada masa VOC Masih setara Masih setara Kalau masa gubernur jenderal dendles itu Di bawahnya gubernur jenderal Jawa dibagi menjadi beberapa prefektur Yaitu Tegal, Pekalongan, Semarang, Jepara, Rembang, Grise, Surabaya, Pasuruan dan Sumeneb Ini potret Para bupati Dan juga Pengiringnya Ini ketika ada pada masa pemerintahan dendles Ini di bawahnya Dendles Bagi raja-raja yang menentang dendles itu akan ditaklukkan Seperti Banten 1808 Banten ditaklukkan Rajanya di Diasingkan ke Ambon Istana Dihancurkan Wilayahnya Diambil alih oleh Penjajah Kemudian Cirebon juga seperti itu Satu tahun setelah Banten Cirebon dihapuskan Dipecah menjadi dua prefektur Satu tahun lagi Kesultanan Yogyakarta Digempur oleh Dendles Sultana Mengkubwono kedua Diturunkan dari tahta 500 ribu gulden Uang dirampas Dari Sultanan Kemudian Sultana Mengkubwono tiga Menjadikan sultan Kemudian pengolahan Hutan Jati Diambil untuk keperluan infrastruktur Kolonial Setahun lagi Remben juga ini Ke Surakarta Setahun Lagi ya 18 Surakarta juga Terkena imbas Jadi Surakarta dan Jogja Harus membebaskan pajak pantai Kemudian pajak sungai Kepada pemerintah Dendles Dendles Serta wajib Menanggung biaya perawatan Infrastruktur Menyerahkan pengolahan Pasar dan jalan Ini kekuasaannya Lama-kelamaan di Pradali Kenapa kok seperti ini? Karena Dendles itu Sangat mengagungkan Napoleon Bunaparte Sangat terinspirasi Oleh nilai-nilai Revolusi Perancis Yang anti Dengan bentuk Raja dan Raja Dalam bidang peradilan Dibedakan berdasarkan Golongan Yang pertama Orang Eropa Kemudian Tingkat kedua Timur asing Seperti Cina Dan yang ketiga adalah Penduduk Peribumi Atau Bumi Putra Setiap prefektur Itu ada Pengadilan Bumi Putra Bisa dilihat Dalam ilustrasi Bahwa Penduduk asli Yaitu Bumi Putra Itu ketika pengadilan Disuruh untuk Duduk di bawah Seperti ini Jadi belum ada Namanya kursi Tersangkaan Tidak ada Jadi di bawah Bagim-bagimnya adalah Orang Eropa Ya sangat Rasis lah Karena memang Antara yang Dijajah Dan penjajah Ini adalah foto Asli Contohnya ini Pengadilan Negeri Untuk Bumi Putra Nah ini Bagim-bagimnya Berada di Kursi dan meja Menara Orang Bumi Yang diadil itu Disuruh Duduk di bawah Pada Pada Bidang Ekonomi Pada Bidang Ekonomi Ada Pemukutan Pajak Penyerahan Wajib Hasil Pertanian Dan Meningkatkan Tanaman Daga Ekspor Terutama Perkebunan Kopi Perkebunan Kopi Yang terkenal Pada masa Deadless ini adalah Kopi Daerah Priangan Jawa Barat Ini Kebun Kopi Kolonial Kopi Dari Priangan Dari Jawa itu Harganya Mahal Di Pasar-pasar Eropa Deadless Hanya sementara Sayangnya Hanya tiga tahun Deadless Menjadi Guggen Bro Jendral Diganti oleh Jansens Jan Willem Janssen Kenapa? Karena Deadless oleh Napoleon Gunapar Dipanggil ke Perancis Untuk Mempersiapkan Penyerangan Rusia Jadi Napoleon itu Mulai berambisi Untuk menyerang Rusia Deadless Dipanggil ke sana Untuk memimpin Masukan menyerang Rusia Janssen Sayangnya Karena Janssen Masih baru Beberapa bulan Menjadi Guggeneral Tentara Inggris Datang Dibantu oleh Tentara Sepoy Dari India Karena pada waktu itu India Dijajah oleh Inggris Kalah Sehingga Janssen Menyerahkan Jawa Pada Inggris Pada Kapitulasi Tuntang 18 September 18 18 11 Nah ini Riwayat Belanda Tau Perancis Pada waktu itu Kalah dengan Inggris Pada waktu Dijajah Menjajah Jawa Posisi Belanda itu Juga di Bawah kekuasaan Perancis Dijajah Dijajah itu Orang Belanda yang Malah loyal Terhadap Negara lain Malah loyal Terhadap Napoleon Bunapar Dari Perancis Belanda Pada waktu itu Rajanya adalah Adiknya Napoleon Bunapar Yaitu Louis Napoleon Apakah kita Kalah itu Dijajah negara yang Terjajah Apabila ada Salahnya Mau dikoreksi Mari kita Berdiskusi Semoga bermanfaat Selamat Pagi Semangat Pagi Semoga Sihat selalu Kita jumpa lagi Pada episode berikutnya Terima kasih Maturul Terima kasih Terima kasih